Kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, mengunggah kembali momen penghargaan yang pernah didapat pemain timnas Indonesia, Nathan Choi Aon, 2022 lalu. Beck berusia 23 tahun itu mendapatkan penghargaan Johan Cruijf Talent of the Month pada September 2022. Saat itu, Nathan masih memperkuat tim ex-Celsea Rotterdam sejak naik promosi ke tim utama pada 2019 lalu. Dia melakoni debutnya profesionalnya pada 9 Oktober 2020 dan sukses mendapat penghargaan bulanan dalam waktu tujuh laganya di Eredivisie. Hebatnya lagi, Nathan tercatat sebagai pemain ex-Celsea Rotterdam pertama yang menerima penghargaan itu setelah Elias Mar-Omarson pada Mei 2019 menurut catatan Eredivisie. Nathan terpilih berkat statistik penampilannya yang impresif. Sebagai pemain belakang, Nathan dinilai unggul dalam hal serangan saat itu. Dia juga berhasil menjadi pemain belakang yang punya nilai skor tertinggi dari seluruh pemain bertahan di Eredivisie bulan tersebut. Namanya pun bersanding dengan winger Liverpool FC, Cody Gakpo, yang ketika itu masih memperkuat PSV Eindhoven. Jika Nathan terpilih sebagai Talent of the Month, Gakpo dinobatkan sebagai Player of the Month September 2022. Momen tersebut kembali diunggah oleh Eredivisie lewat postingan Instagram resmi mereka pada selasa 1 Oktober 2024. Hal ini seiring dengan penantian peraih penghargaan Talent of the Month dan Player of the Month terbaru untuk September 2024, pemenang terakhir di bulan September. Siapa yang berhak mendapatkan hadiah bulan ini? Bunyi unggahan Eredivisie tersebut. Postingan itu pun langsung dibanjiri komentar positif para pencinta sepak bola Indonesia. Namun saat ini Nathan tidak lagi mentas di Eredivisie. Dia kembali ke tim utamanya di Inggris, Swansea City, sejak direkrut pada 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!